Halo kaum pemula kaum receh yang terbang cari cuan Oke gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini Oke pada kesempatan hari ini gue baru mengupdate salah satu token yang katanya kita harus berhati-hati nih Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan Dan seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap dear to your own research Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas So apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab Oke jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu ya Dimana sekarang ini gue buka di exchange binance Nah untuk kondisi market sekarang dimana bitcoin telah naik 0,97% Ethereum naik 2,42% Dan di sini beberapa altcoin masih ada yang merah tapi ada juga yang hijau ya Cuma ini cenderung lebih banyaknya yang merah nih Ada apa nih kira-kira ya dengan market ya udah biasa lah untuk market ya Oke jadi langsung saja nih yang bakalan gue bahas sekarang adalah token mem populer kedua Yaitu token Shiba Inu Oke kita cari dulu nih untuk tokennya nih Nah Nah untuk kondisi Shiba Inu nih sekarang dia telah turun 0,08% Tapi untuk harganya masih di 0,40 di belakang, 1,237 Untuk dari perkiraan harga ini masih seperti ini aja gitu ya Belum ada peningkatan yang signifikan gitu untuk token mem populer kedua ini nih Oke jadi langsung saja Jangan gak perlu banyak bahasa bahasi ya Kita masuk ke sumber informasinya Dikutip oleh you today Pemilik Shiba Inu harus waspada Kata David Goxtein Nah jadi disini Menurut Goxtein Jadi kita sebagai investor ataupun holders dari token Shiba Inu harus waspada Katanya nih Wow ini ada apa nih dengan Mr. David Goxtein ya David Goxtein Pendiri Goxtein Media dan mantan kandidat Kongres Amerika Serikat Menganggap Shiba Inu layak untuk dilihat menurut Twitter barunya Shiba Inu juga sepertinya ingin merobek sambil memposting emoji hati-hati di sampingnya Wow ini kira-kira ada apa nih ya dengan Mr. David Goxtein nih Salah satu pendiri Goxtein Media dan juga mantan kandidat Kongres Amerika Serikat Tapi disini ya Dia itu sebelumnya pernah menanggapi gitu ya dengan token Shiba Inu Bahwa menurut dia Shiba Inu ini layak untuk dilihat ya Artinya Shiba Inu mempunyai potensi gitu ya untuk bergerak ke atas Untuk ribbon gitu ya Tapi disini dalam Twitter barunya nih Shiba Inu juga sepertinya ingin merobek Dan disini pun dia sambil menuliskan gitu ya emoticon hati-hati di sampingnya Nah jadi dalam sebuah tweetan Bapak David Goxtein ini Dia melihat bahwa Shiba Inu bakalan merobek ya Nah tapi gue menanggapi dari artikel ini yang dikatakan oleh Bapak David Goxtein Ini dalam hal positif untuk token Shiba Inu ya Ini menurut opini gue pribadi aja Karena sebelumnya dia pun pernah menanggapi gitu ya dengan token Shiba Inu Bahwa Shiba Inu layak untuk dilihat gitu ya Jadi kita harus pantau terus nih Dan disini menurut gue buat teman-teman atau para investor Shiba Inu Ini mungkin kita harus menontonnya gitu ya Karena sebentar lagi mungkin Shiba Inu akaran ribbon gitu Kurang lebih seperti itu sih yang gue tanggapi dari yang dikatakan oleh Mr. David Goxtein ini Nah jadi disini ya David Goxtein itu telah men-tweet nih Shibs also looks like it want to rip Wow nah ini emoticon yang menurut artikel ini adalah salah satu emoji con mengartikan gitu bahwa ini adalah emot hati-hati ya Buat para investor Shiba Inu Seperti dilansir YouTube David Goxtein pernah memuji model Shiba Inu Sambil menyatakan bahwa beberapa bulan ke depan bisa menjadi penting untuk cryptocurrency mem Shiba Inu menggoda implementasi baru yang akan datang Seperti Shiba Inu yang akan menjadi layar 2 Dimana Shib meta persa akan dikembangkan bersama dengan si stablecoin ekosistem Shiba Inu Nah jadi disini udah benar sekali gitu Seperti yang dilansir YouTube David Goxtein pun sebelumnya itu pernah memuji salah satu model Shiba Inu Dan dia pun sambil menyatakan bahwa beberapa bulan ke depan Shiba Inu itu bisa menjadi penting untuk cryptocurrency mem atau coin mem gitu ya Dan disini Shiba Inu pun menggoda implementasi baru yang akan datang Seperti Shibarium, Metaverse dan juga si sebagai stablecoin di ekosistem Shiba Inu Dan itu sampai sekarang sedang dikembangkan gitu ya Dan disini seperti yang dilaporkan sebelumnya juga nih oleh YouTube Day Yaitu Unification Foundation penyedia solusi blockchain untuk perusahaan Menyatakan pada bulan Juni bahwa Shibarium public beta testnya dijadwalkan untuk ditempatkan pada kuartal ketiga Nah dan untuk dari Shibarium layer 2 nya atau blockchainnya Shiba Inu Ini kemarin udah gue bahas gitu di video gue sebelumnya bahwa ada kemungkinan gitu ya Untuk di kuartal ketiga ini bulan depan ini akan dilancing gitu ya Untuk Shibarium public betanya Cuman untuk dari kepastiannya ini belum pasti gitu Apa benar-benar di bulan depan Shibarium ini akan dilunching atau akan dirilis gitu Cuman itu hanya salah satu pendorong atau olok-olokan dari para komunitas gitu Supaya Shibarium ini diluncurkannya lebih cepat gitu ya Jangan ditunda-tunda gitu Untuk dari pengembang dan juga tim Shibarium ini belum ada respon gitu ya Kira-kira tanggal pasti ataupun bulan yang pastinya Shibarium layer 2 ini akan diluncurkan itu kapan sih Jadi belum ada respon yang pasti lah kurang lebih seperti itu Dalam langkah kemitraan yang dipuji oleh komunitas Shibarium memilih studio visualisasi kelas dunia The Third Floor atau TTF Untuk desain dan juga konstruksi Shib.io Metaverse Project yang sangat dinanti Wow Jadi langkah yang diambil oleh Shibainu ini sangat sekali dipikirkan gitu ya Jadi disini langkah yang diambil adalah dia bermitra langsung gitu ya Makanya disini dari pihak komunitas dia memuji itu Dengan langkah yang diambil oleh tim dari ataupun pengembang dari Shibainu Karena disini Shibainu memilih studio visualisasinya itu kelas dunia gitu ya Bukan kelas kaleng-kaleng yaitu The Third Floor Salah satu desainer dan juga konstruksi nanti di salah satu proyeknya Shibainu Yaitu Shib.io The Metaverse Atau Metaverse-nya Shibainu lah ya Dan itu salah satu proyek yang sangat dinanti-nanti oleh para komunitas Ataupun penggemar Shibainu Wow Amazing lah pokoknya nih ya Bukan kaleng-kaleng lah Shibainu nih Metaverse-nya nanti Dan baru-baru ini Shibainu mengungkapkan Nama game dari Shibainu adalah CCG atau Shiba Eternity Setelah berminggu-minggu menggoda komunitas Tim Shibainu menyatakan bahwa Mereka bekerja sama dengan Play Studios Pada jadwal pengujian dan rilis menurut tim Game ini dimaksudkan untuk dirilis di Apple Store dan juga Google Play Store Wow Nah jadi baru-baru ini dari tim Shibainu pun telah mengungkapkan Dan bahkan telah merilis gitu Dari nama game play to earnnya Shibainu adalah Shiba Eternity Dan setelah berminggu-minggu menggoda dari komunitas Tim Shibainu pun sangat menyatakan gitu Bahwa mereka sekarang telah bekerja sama dengan Play Side Studio Pada jadwal pengujian dan rilis Dan disini dimaksudkannya untuk supaya para pengguna Android dan iPhone ini Bisa mendownload langsung gitu ya di Play Store Dan juga di App Store ya Pulang lebih seperti itu nih Untuk dari game play to earnnya Shibainu Wow ini dua proyek yang luar biasa gitu ya Dimana ada game play to earnnya juga Dan Metaverse-nya yang senang dikembangkan terus-menerus gitu Intinya ini gue rasa bakalan menjadi hasil yang maksimal Karena Shibainu pun ingin bersaing dengan koin-koin besar Yang mempunyai proyek Metaverse dan juga game play to earnnya Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian Mengenai token main populer kedua di dunia yaitu Shibainu Nah jadi apa yang dikatakan oleh David Goxstein ya Salah satu mantan anggota Kongres Amerika Serikat Dan juga pendiri Goxstein Media Jadi apa yang dikatakan untuk investor berhati-hati ya Gue rasa supaya kita bisa memperhatikan gitu ya Walaupun bukan hanya dari koin Shibainu aja sih Menurut gue kita harus berwaspada gitu ya Kita berinvestasi di aset apapun Ya pastinya kita harus berwaspada atau berhati-hati lah ya Tapi itu menurut gue dalam artian hati-hati yang positif Dan disini untuk dari segi perkembangan dari Shibainu Yaitu ada dimana proyek Metaverse dan juga game play to earnnya Dan untuk Shibainu mengambil dari desainer dan juga konstruksinya ini bukan kelas biasa Bukan kelas kaleng-kaleng Tapi langsung dari kelas dunia yaitu The Third Floor atau TTF Dan di sisi lain untuk dari pengembangan game play to earnnya dari Shibainu ya Dia telah bekerjasama dengan Playside Studios Supaya memang itu dimaksudkannya untuk para pengguna Android dan juga iPhone Bisa menggunakannya gitu atau bisa memainkannya ya Makanya dia bekerjasama dengan Playside Studio Jadi lebih fleksibel gitu ya Untuk dari game play to earnnya Shibainu yang bernama Shiba Eternity Wow Nah jadi kita tunggu aja nih untuk perkembangan dari Shibainu Dimana ada beberapa proyek yang sedang dikembangkan Supaya bisa berkembang secara maksimal Kita tunggu aja nih ya Pertama ada Siberium, Shibainu Eternity dan juga dari Metaverse-nya Wow Oke sampai jumpa Saksikan di the next video-video selanjutnya Salam cuan, salam profit Bye-bye Bye-bye Terima kasih.